Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ini karya saya Soleh Daran Mas Samaroni dari Semarang Ini gurunya, ya Pak, Mbak Hasim sama Yai Ahmad Dahlan Juga gurunya R.A. Kartini Jangan lupa like, share, dan subscribe Dini Allah Bakah dan pari Ditujuhkan benar Mungkoh Tuhan jembarahkan Allah yang adzini Mohdiku Kerono arah Ngelakoni Agumu Islam Lan utawi Mungkang dan kerserahkan Dini Allah SWT Bakah dan Sasarahkan Mungkoh anda diakan Allah SWT Yang adzini Mohdiku Rupak Lan susah Nalikane ngelakoni Laguni Agumu Islam Kutawa rupak Lan susah Nalikane Nampane Kodare Pengelan Kang kuratocok Pelawan nafsuni Koyo Loto Langkokir Lan balak Lan teman-teman Huz Muwapakoh Panimbangi Orang ulama Sabih Satu Satu Huz Muwapakoh Sejati Kang Huz Dan Hukumi Ahli Islam Walimah Walimah Lan Orang ulama Yang Dalam Ngerokok Iku Arab Andu Ini Iktikot Kelawan Iktikot Kan Mantep Kan Orang Mamang Setelah Dunia Hak Hake Agamu Iku Agamu Islam Lan Sarto Arab Mutab Sahadat Loro Sahadatul Tauhid Lan Sahadat Rasul Nah Jadi Ini Tentang Apa Ini Kitab Majmu Syariat Ya Kabi Ahlil Awam Ini Karya Sheikh Soleh Darah Mas Samaroni Dari Semarang Ini Guru Ini Ya Pak Mbak Hasim Sama Kiai Ahmad Dahlan Juga Gurune R.A. Tari Ini Yamane Sejaman Itu Ini Dising Dulu Minta Dituliskan Tentang Apa Afsir Fatihah Itu Ya Laseh Ini Soleh Darat Ini Di Mekah Ngajar Mempandai Kemudian Sama Mbak Haji Kirikusumo Itu Kan Dianggap Ini Lebih Manfaat Di Indonesia Kira-kira Makanya Dajak Pulang Dajak Pulang Ke Indonesia Untuk Mengajar Di Indonesia Itu Pun Sembunyi Sembunyi Karena Tidak Boleh Setelah Itu Kontrak Mungkin Ya Sekarang Mungkin Dosen Sembunyi Sembunyi Dibawa Ketahuan Kalau Tidak Salah Itu Di Singapura Ditebus Barulah Dia Bisa Kembali Banyak Sekali Karya-karya Beliau Ini Salah Satunya Ini Mbak Asim Asari Mbak Ahmad Dahlan Itu Ngajinya Itu Kepada Beliau Ini Di Ulama Ulama Jawa Sudah Bisa Baru Ke Arab Nah Ini Kitab Ditulis Zaman Penjajahan Belanda Era Penjajahan Atau Era Kemerdekaan Ada Lalu Berapa Yang Mungkin Sudah Tidak Berlaku Di Era Ini Tadi Menceritakan Tentang Pentingnya Untuk Belajar Ilmu Karena Itu Memang Kewajiban Keparduan Bagi Setiap Muslim Laki-laki Maupun Perempuan Bahkan Orang Yang Ketungkul Ngajim Ilmu Nabi Tadi Kata Imam Shafi Tadi Itu Lebih Utama Daripada Sholat Sunat Belajar Ilmu Nabi Ini kan Tadok Penak Sini kan Baru Ngopi Ngaji Sini kan Sini kan Sini kan Sini kan Lebih utama Lebih utama Dennyi Bang Sholat Sholat Sunat Ya karena Saking penting Yang ilmu Itu Apalagi Ilmu Nabi Ilmu Yang juga Bermanfaat Nabi Itu Ilmu Ilmu Yang sekiranya Kita akan Mengamalkannya Al-sholat Ya kutu ngerti Ilmu Harap Kosok Ya semua Yang akan Kita kerjakan Itu Mesti tahu Ilmunya Dulu Ilmu Yang paling Utama Untuk Diketahui Yaitu Ilmu Ma'rifat Pertama Ma'aring Allah Itu Paling Pokok Ilmu Awal Ma'rifat Dulu Kepada Allah Baru Kemudian Ilmu Tentang Al-haram Kalian Wajib Sunnah Ini Bahasan Bikih Tentang Allah Itu Bisa Akhidah Bisa Belajar Akhidah Dulu Belajar Tentang Mak'rifat Dulu Mengenal Allah Itu Seperti Apa Sudah Baru Belajar Tentang Hukum Hukum Syariat Itu Sendiri Nah Juga Menjadi Satu Apa Tanda Bahwa Ketika Allah Itu Mau Menjadikan Orang Itu Baik Allah Menjadikan Hati Orang Itu Yakin Terhadap Perintah Perintah Allah Janji Janji Allah Sendi Kodawuh Dau Ya Allah Apa Sendi Kodawuh Itu Pengharap Dati Hapik Perintah Buh Larangan Yakin Janji Orang Mamang Tidak Ragu Dengan Janji Janji Allah Itu Al-Quran Memandikan Manjata Gilah Yajallahu Mahrojan Wayar Yukhu Min Haisu Layak Tasif Ini kan Janji Tuhan Sopo Waising Taqwa Kepada Allah Dia akan Diberikan Mahrojan Solusi Jalan Keluar Dari Setiap Perkaranya Wayar Yukhu Min Haisu Layak Tasif Akan Diberikan Rezeki Dari Arah Yang Tidak Disangkap Nah Maka Dengan Ketakuan Inilah Tuhan Memberikan Solusi Nah Ketakuan Itu Poh Ya Macem-macem Mainnya Kan Orang Laksanakan Perintah Menjauhi Larangannya Bagi Kita Ya Apa Yang Kita Bisa Poh Perintah Allah Laksanakan Tuhan Memberi Jalan Keluar Kalau Orang Mau Dijadikan Baik Tadi Akan Meyakini Tentang Janji Tuhan Tadi Barang Siapa Yang Tidak Ya Sebaliknya Akan Menjadi Ragu Terhadap Janji Janji Tuhan Itu Man Yuridilau Ayyah Dia U Yasroh Sodrohu Lil Islam Barang Siapa Yang Digendaki Allah Untuk Diberikan Petunjuk Yasroh Sodrohu Akan Diberikan Kelonggaran Dalam Jiwanya Lil Islam Untuk Menerima Islam Amin Wa Mayurid Ayyudillahu Yajal Sodrohu Doi Kon Harajan Sebaliknya Orang Yang Digendaki Untuk Disesatkan Maka Dijadikan Jiwanya Itu Sempit Sumpat Kan Gitu Ya Kurungudawih Gusta Allah Sumpat Kan Susah Wah Ini Tanda-tanda Kalo Dawih Bistadolong Ini Malah Sumpat Kasus Kontaknya Apa Kan Gitu Ya Kalo Atus Nanti Masa Kuliah Awal Kuliah Ngaji Akhirnya Pada Moghol Kuliah Akhirnya Pada Ngaji Pada Keluar Kuliah Pemahaman Yang Liru Tapi Pada Enggak Kuliah Pada Ngaji Pemahaman Yang Ngaji Ilm Ini Itu Makanya Juga Apa Ya Ngaji Pun Itu Kan Butuh Guru Juga Makanya Sebenarnya Nendak Terus Dikiro Kiro Dibit Tadi Lemak Nai Akhirnya Ngarang Ngarang Sendiri Sehingga Juga Kadang Berbeda Dengan Yang Dipahami Para Ulama Ayatnya Sama Tapi Karena Yang Memahami Orang Awam Dengan Ulama Ya Tentu Menjadi Berbeda Maka Terus Apa Ya Hanya Orang Ini Menjadi Tingkat-tingkatan Jadi Dalam Mengenal Mengenal Allah Tadi Kan Pertama Wajib Mengenal Allah Baru Belajar Hukumnya Tentang Halal Haram Wajib Sunnah Itu Baru Kemudian Setelah Mengenal Allah Makanya Dalam Islam Isinya Tiga Sebenarnya Ada Iman Islam Ehsan Kan Seperti itu Hadisnya Ada Agidah Syariah Kemudian Ehsan Ehsan Itu Ya Bisa Dikatakan Akhlak Tasawuf Etika Nah Mengenal Allah Ini Tentu Bisa Dipahami Sebagai Agidah Tadi Dalam Hadis Dedi Atau Rukun Iman Seperti Islam Turun Awal Itu Kan Yang Dibicarakan Tentang Keimanan Di Mekah Itu Nabi Ngajari Sholat Ngajari Posol Sementing Yakin Dulu Dengan Allah Itu Mending Yakin Rukun Allah Ngona Rukun Allah Menal Malekat Allah Nabi Nabi Para Rasul Baru Setelah Mapan Keyakinan Wisdo Kenal Sifat Sifatnya Baru Diajari Hukum Banyak Ayat-ayat Tentang Hukum Tentang Kewajiban Setelah Hijrah Di Madinah Setelah 13 Tahun 11 Tahun Di Mekah Ijrah Ke Madinah Baru Disana Halam Halam Kewajiban Sepertinya Yakin Dulu Dengan Tuhan Nah Nek Kita Punya Keyakinan Berarti Kita Ini Mau Dijadikan Baik Tuhan Kira-kira Ngu Ilmu Itu Makanya Tinggi Sekali Karena Ini Sarana Untuk Kita Bisa Mengetahui Tentang Tuhan Tentang Hukum Hukumnya Kita Juga Harus Yakin Tadi Dengan Janji Janji Tuhan Banyak Sekali Janji Tuhan Janji Nek Quran Disini Janji Wa'at Walwa'at Janji Dan Ancaman Kamu Sedekah Satu Dilipatkan Berapa Sepuluh Sampai 700 Kali Nek Quran Gambar Sedekah Pari Itu Yatuh Habah Menumbuhkan Berapa Biji Lagi Kan Itu Sehingga Sampai 700 Kali Lain Kan Janji Janji Tuhan Yang Mesti Kita Bisa Meyakin Nya Makanya Terus Tadi Ketika Ada Masalah Kamu Bertakwa Itu Selesai Kata Tuhan Itu Bahkan Rezekimu Akan Diberikan Tanpa Disangka Sangka Gawani Nandun Rezekini Ramadi Sekol Nandun Gawani Kantor Rezekini Ramadi Sekolah Gajian Disangka Sasi Ngarep Gajian Disangka Takwala Ini Diberikan Rezeki Yang Tidak Disangka Termasuk Buju Rezeki Tidak Disangka Untuk Buju Tidak Ujian Oh iya Makanya Itu Sedang Rezeki Rezeki Ujian Ada Ujian Apa Sehingga Sehingga Kita Harus Melaksanakan Perintah Yang Mana Tadi Tidak Rambung 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 Hidup Untuk Diuji Aladhi Holakol Mautah Walhayata Liyaf Luwaku Bahwa Diadakannya Kehidupan Kematian Kita Ini Ini Tidak Ada Tujuan Lain Untuk Diuji Diuji Dari Siapa Diantara Kamu Yang Paling Baik Amalnya